Intro MULID 1444 H2022 Masehi bertajuk Nabi Muhammad S.A.W. sebagai tauladan umat, Mandau Bengkalis, Ungkap Kriminal.com, Pemerintah, Kecamatan Mandau, menggelar peringatan, Maulid Nabi. Muhammad S.A.W. tahun 1444 Hijriah, 2022 Masehi, pada Jumat 21 Oktober 22, pagi, di halaman kantor, Camat Mandau, yang diisi oleh Ustaz Dokter, Haji Saidul Amin, PMA, yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Camat Mandau, Riki Rihardi, dalam dambutannya, menyampaikan, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. rutin digelar oleh Pemerintah Kecamatan Mandau, dengan harapan, melalui kegiatan ini, bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah S.A.W. serta, membangkitkan, girah dalam siar, agama Islam. Harapan kami, kepada, Bapak Ustaz, mudah-mudahan, ilmu dan kontribusi, Bapak Ustaz, dari sisi akademisi, dan sisi agama, bisa menjadi, penguat kami, secara lahir batin. Semoga apa kiranya, yang nanti Bapak Ustaz sampaikan, bisa memperkuat, iman kami bersama, untuk terus bekerja, dan berkarya, bagi masyarakat, Kabupaten Bengkalis, terhususnya di, Kecamatan Mandau, Ujar, Riki Rihardi. Kami pemerintah, Kabupaten Bengkalis, terus berkomitmen, untuk membangun, mental spiritual, masyarakat, melalui, misi penguatan, nilai-nilai agama, menuju masyarakat, yang berkarakter, demi terwujudnya, Kecamatan Mandau, Maju dan Sejahtera. Karena kami yakin, meningkatkan, pembangunan, rohani melalui, siar agama, dapat menjadi, kekuatan dalam, menghadapi, dinamika, masyarakat, untuk bangkit, membina dan, mereformasi, sikap mental, dan ahlak, sesuai dengan, ajaran agama Islam, yang dibawa, oleh Rasulullah S.A.W. A.W., ungkap Bupati, Bengkalis, Khasmarni, yang diwakili, oleh PLT Asisten, Perekonomian dan, Pembangunan, Toharudin. Selanjutnya, ceramah agama, dalam peringatan, maulid, Nabi Muhammad S.A.W., pada tahun 1444H 2022M, oleh, Al-Ustadz Dr. Haji Saidul Amin, M.A., tentang ahlakul karima, Nabi sebagai, taulah dan umat. Roman.